selamat menikmati ada data mining dan audit sistem informasi jadi ini mata kuliah yang nanti membahas berhubungan dengan skripsi penelitian ilmiah nah luaran dari skripsi penelitian ilmiah adalah dalam bentuk buku skripsi dan artikel-artikel ilmiah atau disebutnya jurnal yang telah dipublikasi baik di jurnal nasional akreditasi atau tidak terakreditasi maupun jurnal berreputasi internasional nah ini penjelasan mengenai outline skripsi dari penelitian sistem informasi yang pertama ada lembar judul lembar persembahan, pernyataan keaslian skripsi pernyataan kepersetujuan publikasi karya ilmiah ini karena nanti dipublikasi kemudian lembar persetujuan dan pengesahan skripsi berikutnya lembar panduan penggunaan hak cipta berikutnya ada kata pengantar, abstraksi, daftar isi kemudian ada daftar simbol daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran kemudian di bab satu pendahuluan adalah latar belakang masalah identifikasi masalah, maksud dan tujuan ada metode penelitian nah di metode penelitian ini ada observasi, wawancara, studi pustaka kemudian ada ruang lingkup, ada hipotesis berikutnya di bab dua ada lendasan teori membahas mengenai tinjauan pustaka, penelitian terkait tinjauan organisasi atau objek penelitian berikutnya di bab tiga ada metodologi penelitian mengenai tahapan penelitiannya, instrumen penelitiannya berikutnya adalah metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian berikutnya ada metode analisis data nah berikutnya di bab empat adalah mengenai hasil penelitian dan pembahasan di bab lima ada penutupan mengenai kesimpulan dan saran nah terakhir ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar konsultasi bibingan surat ketengah riset, serta lampiran nah disini ada catatannya yang pertama adalah mahasiswa wajib melakukan riset tetapi surat riset opsional jadi kalau misalnya mau disebutkan nama perusahaannya di judul berarti harus ada surat risetnya tapi kalau misalnya nggak mau ada surat risetnya berarti nama perusahaannya tidak usah disebutkan di judul tapi untuk risetnya wajib berikutnya adalah sumber referensi jurnal jadi terkait dengan judul yang diambil disini ada tiga buah wajib kemudian latar belakang masalah berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan diperwakuan dengan satu kutipan jurnal penelitian yang terdahulu jadi dari judul yang sudah diambil nanti ada satu judul yang diambil atau dikutip di latar belakang masalah nah untuk jurnalnya disini adalah harus yang ISSN atau volume number berikutnya ada hipotesis mendeskrisikan secara konkret apa yang ingin dicapai atau diharapkan terjadi dalam penelitian berikutnya tinjauan purstaka berisi tentang semua teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas berikutnya ada penelitian terkait nah ini adalah terkait dengan permasalahan yang diangkat atau judul yang dibahas disini cara penelitian terkait dapat dilihat pada penjelasan bab 2 di hands-out berikutnya adalah metode penelitian berisi tentang metode penelitian yang akan dibahas dalam pembuatan skripsi berikutnya hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan berikutnya kesimpulan disini adalah kesimpulan menjawab permasalahan yang ada dan berisi tentang kelebihan dan kekurangan sistem yang dibuat berikutnya adalah saran-saran berisi tentang solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial aspek sistem dan aspek penelitian atau disebutnya adalah pembahasan selanjutnya berikutnya disini itu adalah membahas mengenai outline dari penelitian informasi kita masuk ke hands-outnya kita masuk ke penjelasan outline-nya untuk penelitian ilmiah oke kita masuk mengenai penjelasan outline-nya dari penelitian ilmiah disini individu ya kalau disini penelitian ilmiahnya adalah individu pertama tadi sudah babab satu pendahuluan berarti menjelaskan tentang hal pertama adalah latar belakang masalah berisi tentang hal yang menjadi latar belakang penulisan skripsi jadi kita jelaskan kenapa sih kita mau buat skripsi dengan judul A misalnya nah kemudian diperkuat dengan kutipan jurnal penelitian yang terdahulu jadi disini nanti ada kutipan jurnalnya yang berkaitan dengan judul yang kita bahas berikutnya adalah identifikasi permasalahan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat disini kan tadi sudah dibahas disini tentang masalahnya kemudian di 1.2 diidentifikasi berikutnya adalah maksud dan tujuan berisi tentang maksud dan tujuan pembuatan skripsi berikutnya adalah metode penelitian nah untuk metode penelitian itu ada ngebahas pertama adalah observasi menjelaskan dalam proses observasi yang dilakukan ya jadi biasa juga menjelaskan tempatnya observasinya itu dimana berikutnya adalah wawancara menjelaskan proses wawancara yang dilakukan biasanya kita jelaskan dengan siapa bagian mana berikutnya adalah studi pustaka menjelaskan tentang studi pustaka yang dilakukan misalnya kita membuat skripsi ini misalnya referensinya dari mana misalnya dari jurnal atau dari buku berikutnya adalah ruang lingkup menjelaskan batasan ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi batasan skripsinya kita misalnya mengambil judul A ada batasan-batasannya sampai mana berikutnya adalah hipotesa mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai atau diharapkan terjadi dalam penelitian nah disini biasanya ada 2 ada H0 dan H1 ini contohnya ya contoh penelitian penelitian terkait disini misalnya H0 tidak terdapat pengaruh positif antara secure sebuah website belanja online terhadap loyalitas konsumen kemudian H1-nya terdapat pengaruh positif antara secure sebuah website belanja online terhadap loyalitas konsumen berikutnya kita masuk ke bab 2 kalau bab 2 itu adalah terdiri dari tinjauan pustaka berisi semua teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas disesuaikan dengan kebutuhan skripsi yang dibahas kemudian ada penelitian terkait berisi tentang kutipan minimal 2 jurnal yang mendukung dari permasalahan yang diangkat disini jadi nanti kita kutip jurnalnya contohnya disini tapi misalnya kepercayaan merupakan hal penting pada sebuah transaksi penjualan terlebih lagi transaksi bersifat online seperti bertransaksi dengan e-vendor karena transaksi secara online memiliki resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi offline kemudian menurut nah ditulis nih kutipan jurnalnya kepercayaan trust adalah katalisator dalam proses transaksi jual-beli yang membuat konsumen mempunyai harapan besar akan puas terhadap hubungan tukar-menukar yang akan terjadi jadi kita kutip jurnalnya berikutnya adalah tinjauan organisasi atau objek penelitian menceritakan tentang organisasi atau objek penelitian yang akan dibahas kemudian ada bab 3 metode penelitian mengenai tahapan penelitiannya instrumen penelitian metode pengumpulan data populasi dan sampel penelitian kemudian metode analisis data jadi disesuaikan dengan skripsi yang akan dibahas berikutnya bab 4 hasil penelitian sama mengenai disesuaikan dengan skripsi yang akan dibahas berikutnya adalah bab 5 penutup menjelaskan kesimpulan disini adalah kesimpulan tadi dibahas menjawab permasalahan yang ada berisi tentang kelebihan dan kekurangan penelitian cara berisi tentang solusi tentang kelemahan yang dibuat pembahasan sekarang melihat dari aspek ada 3 manajerial sistem dan aspek penelitian pembahasan nah ini berisi terakhir daftar pusat ada daftar rewet hidup perlembaraan pembimbingan skripsi surat ketengah riset dan lampiran nah kita masuk ke contohnya contoh dari penelitian ilmiah contoh skripsinya nah ini ada contoh penelitian ilmiah contohnya adalah sistem pendukung keputusan tadi kan ada SPK sistem pendukung keputusan perrekrutan karyawan online untuk penerimaan karyawan dengan metode nah ini tadi ya ada metodenya disini menggunakan metode MORA misalnya studi kasusnya di PT.VO Munjaya Abadi Jakarta nah ini nanti berarti harus ada surat risetnya karena disebutkan nama perusahaannya kemudian kita masuk mengenai bab 1 kita masuk ke bab 1 nah kita masuk ke kita masuk ke bab 1 ya disini ada pendahuluan tadi latar belakang masalah ya jadi kita menjelaskan ya kenapa sih diambil judul mengenai perrekrutan karyawan secara online dengan metode MORA nah disini kita jelasin kegiatan perrekrutan itu apa ya nah ini usahakan ada jurnalnya kemudian kita bahas mengenai masalahnya nih masalahnya adalah masih manual ya cukup sedangkan kandidatnya cukup banyak nah ini menjadi kesulitan nah itu dibahas mengenai latar belakang masalah kemudian cari jurnal yang terkaitan dengan jurnal dan metode yang sama jadi kita ambil mengenai permasalahannya ya setelah itu baru masuk ke identifikasi masalah jadi kita apa kita buat dari yang tadi kita dari latar belakang yang di bab 1.1 kita jelaskan nih disini di identifikasi masalahnya misalnya bagaimana menerapkan metode MORA ya untuk perekrutan karyawan kemudian maksud dan tujuannya disini menerapkan metode ya dalam mengambil keputusan perekrutan karyawan dan penerimaan karyawan sedangkan kriteria yang terlapkan oleh perusahaan sedangkan tujuannya adalah sebagai salah satu syarat kelulusan program studi serata satu program studi informasi ya di sekolah sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer atau STM misal bandiri kemudian metode penelitiannya tadi observasinya dimana diceritakan wawancaranya kepada siapa ya studi pustakanya tadi berarti kita bahasnya disini menggunakan apa ada jurnal atau sumber evaluasi berhubungan dengan SPK kemudian yang likupnya disini berarti apa kita batasin jadi nanti perekrutan karyawannya yang dibahas kriterianya ada ini ya cuma nama ini aja jadi pendidikan pengalaman usia alamat kepribadian dan pengusahaan komputerisasi kemudian kita bikin hipotesa kalau disini hipotesanya berdasarkan ini ya kriteria yang dibahas tidak pengaruh tidak pengaruh tidak pengaruh tidak pengaruh terakhir baru terdapat pengaruh positif ya terhadap apa dengan apa terdapat pengaruh positif alamat terhadap perikutan karyawan terdapat pengaruh positif kalau enggak positifnya berarti disebutin nih kalau di H0 nya satu kalimat tidak terdapat pengaruh positif pendidikan pengalaman usia alamat dan seterusnya tapi kalau H1 dibikin per kriteria nah berikutnya masuk ke landasan teori tinggal dibahas aja sih penjauan pustaka disini adalah kita ambil teori-teori yang kita bahas misalnya disini ada SPK ada karakteristik dari SPK kemudian ada tahapan pengambilan keputusan kemudian metodenya ini yang paling penting SIMORA dijelaskan rumusnya kemudian kita jelaskan mengenai konsep data primer dan data sekunder boleh kemudian populasi dan sampel karena kita membahas ada data yang kita bahas kemudian penelitian terkait tadi ya berhubungan dengan penelitian terkait itu berarti berhubungan dengan jurnalnya diceritakan di jurnalnya biasanya kalau di jurnal itu menjelaskan latar belakang metode dan kesimpulan nah ini kita bahas berikutnya masuk ke tinjauan organisasi kita bahas tinjauan organisasi berhubungan dengan objek penelitiannya mengenai perusahaan tersebut dijelaskan sejarah perusahaan visi-misi struktur organisasi nah itu dibahas di kedua nya mengenai struktur organisasi objek penelitian berikutnya adalah metode penelitian tadi sudah ada sebabnya ada tahapan penelitian kita jelaskan tahapan penelitian kita tadi bisa identifikasi masalah studi pustaka pengumpulan data pengumpulan data dan kesimpulan dasaran kita gambarin kemudian kita jelaskan berhubungan data kita yang kita bahas kemudian instrumen penelitian disini adalah berhubungan dengan apa datanya berupa data kuantitatif datanya diambil dari PT. Full Munjaya Abadi kemudian metode pengumpulan data populasi dan sampel penelitian kita jelaskan metode pengumpulan datanya seperti apa jadi jangan masuk teori jadi jelaskan mengenai data yang kita buat disini misalnya data primernya apa data sekundernya apa kemudian populasi kita jelaskan populasi data yang kita ambil disitu misalnya sebanyak 30 orang dijelaskan boleh kemudian sampel penelitiannya disini berarti populasi dengan sampel penelitian dimasukkan kemudian masuk ke analisis data nah inilah mulai ke perhitungan moraknya dibahas sampai terakhir kalau disini pertama dia menentukan penentuan bobotnya dulu nanti belajar di SPK ya untuk skala penilaian berarti bobot kepentingan kemudian kita bikin tabel skala penilaiannya mengukur nilai kriterianya dibahas terus masuk ke rumusnya ya rumus dari si moraknya analisis data terus ya dibikin rumusnya dibajar di matok SPK ya cara-cara ngitungnya seperti apa kemudian kalau sudah dapat masuk ke perrankingan moraknya di ranking moraknya berdasarkan nama tadi diambil rankingnya ini berarti lawangan kerjanya rekrutmennya positive sales design grafis self accounting artist support sales project nah didapetlah ya dari tadi yang direkrut karyawannya siapa aja disini diambil 6 orang ya dari 30 orang nah didapat ya jadi kita ranking berdasarkan adalah posisi ya ada design grafis dan seterusnya dibikin di ranking disini ada 5 orang ya 1 2 3 4 oh sorry ada 6 6 orang kalau yang IT support 5 tergantung ya tergantung dari perusahaannya ternyata disini diambil perankingan adalah ranking 1 dan ranking 2 ya dari masing-masing posisi disini kalau disini cuma 2 nih ranking 1 ranking 2 tadi ada yang 5 orang ada yang 6 orang tergantung rekrutannya nah udah tinggal terakhir dibikin mengenai kesimpulannya tadi mengenai berarti berarti disini adalah bahwa dengan SPK untuk penerimaan karyawan dengan metode ini menghasilkan calon karyawan yang akan diterima dengan cara perankingan nah ini berarti kelebihannya nah dijelaskan tuh ya kemudian sarannya metode tadi ada managerial ada sistem ya kemudian yang terakhir ada aspek selanjutnya penelitian selanjutnya nah ini dibahas kalau kesimpulannya perekrutan karyawan masih perlu untuk dikembangkan lebih jauh misalnya ditambahkan variable dan sample kemudian sistem ini untuk penerimaan dapat dikembangkan dengan membuat sebuah sistem berbasis web karena sini belum ada aplikasinya kemudian penelitian selanjutnya misalnya menggunakan metode lain misalnya AHP what product atau profile matching nah itu ya itu penjelasan cara menggunakan cara membuat skripsi yang penelitian ilmiah nah berikutnya saya menjelaskan mengenai transkripsi perancangan program science ya disini ada bab satu ya mengenai pendahuluan adalah latar belakang masalah identifikasi permasalahan perubusan masalah maksud dan tujuan metode penelitian nah bersama kayak tadi ya penelitiannya ada teknik pengumpulan data observasi wawancara studi putaka kemudian di ini bedanya ada model pengembangan sistem di 1.5.2 jadi ada pengembangan pakarnya kemudian pengembangan softwarenya jadi untuk sistem pakar ya di science disini adalah wajib bikin program jadi kita mengebahas mengenai softwarenya jadi pengembangan softwarenya berhubungan dengan model pengembangan sistem ada analisa design code generation testing dan support berikutnya kita bahas ruang lingkup ruang lingkup berhubungan dengan programnya berikutnya adalah landasan teori 2.2 tinjauan pustaka penelitian terkait bab 3 analisa dan rancangan sistem berjalan tinjauan perusahaan yang sama kayak tadi sejarah dan struktur organisasi berikutnya pengumpulan data pakar berhubungan dengan objek pakar hasil wawancara pakar kemudian ada algoritma sistem pakarnya berikutnya ada basis pengetahuan jadi bikin tabel pakar jadi kita wawancara dengan pakar nanti kita bikin tabel ada rulenya kemudian ada pohon keputusan berikutnya di bab 4 ada implementasi dan pengujuan sistem disini mengalas analisa kebutuhan softwarenya kemudian desainnya dijelaskan database software arsitekturnya berhubungan dengan umlnya user interface tampilan dari programnya kemudian code generation testing support kemudian ada publikasi web kalau bikin program kemudian basisnya web kemudian spesifikasi hardware dan software bab 5 ada penutup mengenai kesimpulan dan saran nah disini ada nah disini ada daftar pustaka ya daftar lewati hidup lembar bimbingan berikutnya ada sulit keterangan riset lampiran nah tadi lampiran tadi ada daftar pertanyaan mengenai questionnaire daftar pertanyaan atau questionnaire riset berhubungan dengan wawancara pakar kemudian lampiran B daftar pertanyaan questionnaire riset hasil dari penggunaan programnya catatannya adalah masuk wajib melakukan riset di satu tempat atau lebih kemudian jumlah pakar yang harus diwawancara adalah minimal tiga orang berikutnya riset pada tiga orang pakar sifatnya wajib ya tetapi surat risetnya adalah opsional kemudian jika risetnya dilakukan lebih dari satu tempat maka tenjuan perusahaan dan struktur organisasinya berisi salah satu tempat riset risetnya ada dua berarti satu saja kemudian sumber risetnya adalah tiga jurnal wajib atau belakang masalah berisi mengenai faktor permasalahan yang ada di perusahaan dengan minimal satu kutipan jurnal kemudian yang dikutip adalah permasalahan dari jurnal jurnalnya adalah yang disini memiliki nama jurnal ISSN atau volume number berikutnya ada tinjauan pustaka berisi tentang semua teori yang berhubungan dengan skripsi yang dibahas penelitian terkait berisi tentang penelitian yang terkait yang diangkat disini biasanya mengambil kutipan jurnal minimal berarti kan tadi minimal jurnalnya kan ada tiga tadi beberapa satu dipakai berarti dua juga boleh kemudian model pengembangan sistem disini adalah mengenai sistem pakar yang nanti akan dibuat dan pengembangan software berisi ringkasan model dan metode pengembangan sistem yang digunakan disini adalah mengenai kebutuhan fungsinan dari software softwarenya nanti bisa apa aja digunakan untuk apa aja kemudian diterapkan dimana kemudian ada rancangan antarmukanya atau interfacenya apa saja yang akan digunakan dalam sistem yang dibuat kemudian diserta penggambaran newscast diagram activity diagram dan proses bisnis yang diceritakan penelitian menggambarkan activity diagram kelas diagram sequence diagram komponen diagram dan development diagram untuk OML nya kemudian jika program yang dibuat adalah program terstruktur nanti menggambarkan activity diagram development diagram dan komponen diagram kemudian user interface menampilkan desain antarmuka atau form-form yang dibuat berhubungan dengan programnya kemudian code generation jika programnya adalah OOP berarti menampilkan hasil generate dari kelas-kelas yang dibuat kemudian jika program yang dibuat adalah program terstruktur tahapan ini menampilkan listing program pada form tentang analisa pakar kemudian testing menggunakan livebook testing untuk pengujiannya kemudian kesimpulan menjawab permasalahan yang ada dan berarti tentang kelebihan dan kekurangan sistem yang dibuat kemudian saran berarti tentang solusi tangkul mahasis sistem yang dibuat sama kayak tadi mengenai aspek managerial sistem dan penelitian atau pembahasan selanjutnya kemudian rancangan webnya tidak boleh menggunakan CMS atau blog kemudian publikasi web di sini adalah jika programnya berbasis web maka pengguna luar perusahaan atau internet kemudian harus dipublikasi secara online kemudian programnya berbasis web programming untuk penggunaan di dalam perusahaan atau internet intranet berarti tidak harus dipublikasi secara online kemudian metode pengujian sistem atau posttest kemudian wawancara wajib dilakukan dengan minimal 3 orang pakar pretest nah nanti ada pengujian sistemnya dilakukan oleh 10-30 responden maksudnya gimana jadi nanti programnya kita gunakan pada kita gunakan nanti ada respondennya jadi berhubungan dengan program yang dibuat nanti berarti dijelaskan berdasarkan ini disebut posttest kemudian rancangan algoritmanya menggunakan flowchart dan program dan fungsi logika nah nanti bisa di download di buku panduan skripsi mengenai hands-outnya udah 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 saya share untuk hands-outnya nah kita masuk ke penjelasan outline-nya ya mengenai program saya tadi adalah terbelakang ya sama kayak tadi penjelasannya faktor permasalahan yang ada di perusahaan dengan kutipan jurnal minimal 1 ya disini misalnya permasalahan wali seringkali menjadi krusial yang terkadang memicu percayaan dan menimbulkan keretakan ya permasalahan utama adalah tidak semua mampu dalam melakukan penentuan jumlah fokusi untuk para ahli Paris ya disini contohnya adalah tentang ahli waris ya persoalan waris seringkali menjadi krusial yang terkadang membutuhi perselisian hubungan keluarga hal ini karena kurangnya pengetahuan pihak-pihak yang terkait mengenai ilmu waris di islam disambil itu keterbatasan pakar yang menguasai tentang ilmu waris islam yang dapat membantu memberikan solusi nah ini kan adalah permasalahannya masyarakat masih menggunakan secara manual dan dengan menemuni langsung untuk konsultasi dalam menentukan pembagian waris sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang banyak nah ini contoh ya latar belakangnya kemudian dilalerasi dengan jurnal kemudian diidentifikasi dari masalahnya tadi ya berarti kurangnya pengetahuan ya mengenai ilmu ahli waris kemudian keterbatasan pakar yang menguasai tentang ilmu waris islam yang dapat membantu memberikan solusi tentang pembagian warisan berikutnya kita rumuskan masalah berarti perlunya dibuat sistem pakar berbasis web ini berubah dengan programnya jadi kalau pakar itu menganalisa sama bikin program agar dapat membantu masyarakat khususnya umat islam dalam mendapatkan informasi dan menjalankan kewajiban mengaksanakan hukum waris sesuai dengan ajaran islam kemudian masuk ke maksud dan tujuan dijelaskan berikutnya metode penelitian tadi udah ya mempercayai wawancara dan sudut mustangka kemudian metode penggembangan sistemnya kalau penggembangan pakarnya ya ada metodenya ya inference metode bisa menggunakan backward atau forward channel kemudian analisa penggembangan softwarenya dijelaskan ya berhubungan dengan programnya ini berhubungan dengan tahap penggembangan sistemnya dijelaskan analisisnya apa desainnya seperti apa kemudian code generationnya ngapain testingnya apa yang dilakukan kemudian support hardware atau infrastrukturnya dijelaskan nah disesuaikan ya mengenai model penggembangan sistemnya berikutnya ruang lingkup ya membatasi permasalahan yang dimulai dari mana sampai menyusulkan laporan termasuk juga software yang digunakan jadi kita jelaskan tuh jadi berhubungan dari mulai dimulai dari mana sampai terakhir adalah laporan atau sebutnya input ya input transaksi outputnya dijelaskan di ruang lingkup ya kemudian landasan teori ya di berkaitan dengan penelitian kita misalnya disini metode yang digunakan tadi metode inferensi metode tadi ada backward atau forward ya dijelaskan kemudian UML ya PRD nah itu dijelaskan kemudian untuk penelitian terkait di bab 2 2 jurnal yang mendukung berhubungan dengan judul contohnya ilmu waris ya jadi kita jelaskan dulu latar belakang masalah metode yang kita gunakan ya kemudian atau solusinya kemudian hasil 2 jurnal berikutnya analisa sistem berjalan berhubungan dengan tinjauan perusahaan yang kita jelaskan ya disini kemudian 3.2 pengumpulan data pakar nah kita jelaskan objek pakar adalah mendeskrisikan tentang 3 orang pakar yang ahli yang diwawancarai jadi kita jelaskan objek pakarnya siapa jabatannya apa sudah berada di bidangnya berapa lama dan sebagainya berikutnya hasil wawancara berarti berhasil kesimpulan dari tiap-tiap pakar ya dengan pengumpulan data pakar dapat dilakukan dengan memberikan questionnaire kemudian kita bikin algoritmanya disini ya kita bikin flowchartnya ya misalnya disini mulai ya berhubungan dengan kalau ini diagnosa ya tadi misalnya kalau penentuan waris itu seperti apa prosesnya nah kita gambarkan menggunakan flowchart kemudian nah kita bikin nih bahas pengetahuan berhubungan dengan tabel pakarnya ya jadi penentuannya disini misalnya kolam pertama menentukan rule kalau disini contohnya lagi beda ya misalnya disini penyakit ya kemudian kalau kita sebut kolam pertama menjelaskan penyakit ya penyakit penyakitnya kemudian baris pertama menentukan gejala gejala pada pakar misalnya P01 ini gejalanya ya ini penyakitnya ini gejalanya kemudian dia masuk kemana nih untuk P01 penyakit A gejalanya misalnya G02 G06 G09 untuk penyakit yang kedua misalnya G013 G017 itu gejalanya nanti kesimpulannya misalnya AABB kemudian tadi ya tanda hasil yang gejala kolam kesimpulannya menerangkan nama penyakit yang dihasilkan ini penyakitnya misalnya gejalanya sorry penyakit P001 gejalanya G02 sama G06 nah kesimpulannya adalah misalnya penyakitnya AA gitu ya setelah itu baru dibikin rule-nya ya ada rule-nya rule pada pakar disini contohnya adalah mengenai penyakit bronchitis ya rule-nya rule-nya jika perkembangan anak malami sesak nafas batuk kering dan dahak kental maka anak-anak maka anak-anak di dioklasa mengalami sakit bronchitis itu rule-nya berikutnya contoh pohon pakar keputusannya jadi disini adalah mengenai hirarki struktur yang terdiri dari node atau simpul yang menyimpan informasi atau pengetahuan dan cabang yang menghubungkan node dari sebuah keputusan digambarkan ini disebut adalah pohon keputusan yang paling atas adalah diagnosanya ada G2 G3 G2 G3 disini berarti sampai G15 misalnya untuk diagnosa G2 G6 maka P-nya penyakitnya yang kelima G2 G5 G9 berarti penyakit pertama G2 G6 G9 G21 penyakit yang keempat G2 G6 G9 G21 G32 penyakitnya disini yang 7 kalau disini berarti tidak kalau tidak dia ke sini jadi G2 G6 P5 G2 G6 berarti P1 G2 G6 jika tidak masuk ke G21 ke gejala 21 kemudian jika ia berarti masuk ke P4 gitu masuknya penyakit 4 jika G2 G6 G9 G21 G32 berarti dia masuknya ke penyakit yang ke 7 kemudian kalau gejala G3 G17 maka masuk ke penyakit yang kedua G3 G17 G20 penyakit ke 8 nah itu ya cara membaca rule-nya jadi harus dibuat keputusan pon keputusannya berdasarkan dianalisa dari pakar nah ini gejalanya G2 sesak nafas G5 bersin keterangan rule-nya G1 bronchitis berarti kalau misalnya kita sebut dengan penyakit 1 bronchitis gejalanya berarti adalah G2 dan G5 berarti G2 dan G5 ya itu nyatakan dia adalah penyakitnya bronchitis G2 dan G5 berikutnya implementasi dan pengujian berhubungan dengan kebutuhan software-nya ya dianalisis kemudian dijelaskan perancangan sistem program bisnisnya kemudian buat use case-nya bikin desain desain database ya menggunakan data modeling atau menggunakan IRD digambarkan IRD-nya berarti berhubungan dengan rancangan programnya ya dibuat spesifikasi filenya ini ya tadi ya kalau software arsitektur ini tadi OOP sama terstruktur URL-nya digambarkan apa aja kemudian user interface berarti rancangan programnya berikutnya code generation ya disini tadi kalau OOP berarti meng-generate kelas 2 yang dibuat atau kalau misalnya programnya terstruktur berarti source code-nya yang berhubungan dengan transaksi kemudian testing pengujiannya menggunakan whitebox ya ini ya menjelaskan menggunakan flowchart ya deteksi untuk penyakit diabetes ya dibikin mengenai psiklomatisnya kemudian support ya disini menjelaskan publikasi web berbasis web ya serta hardware dan software spesifikasi hardware dan software kemudian publikasi web ya kemudian spesifikasi hardware dan software juga bisa dijelaskan di 45.2 dibikin tabel nah terakhir adalah kesimpulan dan saran nah tadi ya ada questionnaire wawancara pakar dan questionnaire berupa post test nah itu ya sampai sini sampai sini untuk penjelasan materi pertemuan yang kelima terima kasih ya kelima kelima kelima